Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rahmanya Sarah Honor di materi yang berjudul memilih metode analitik bab ini merupakan bab pertama dan disini kita akan membahas mengenai klasifikasi dari teknik analitik jadi dari suatu proses analisa itu akan dihasilkan suatu sinyal sinyal ini adalah suatu hal yang bisa bersifat fisika atau kimia dia sebanding dengan jumlah analit dalam sampel yang kita analis dan sinyal ini bisa berupa apapun yang bisa diukur contohnya adalah masa, atau absorbansi, juga konsentrasi pokoknya semua yang bisa diukur dan kita bisa membagi dua menjadi dua, dua kelas umum suatu teknik analitik itu bergantung pada apakah sinyal itu dia proporsional terhadap masa atau mol suatu analit atau jika sinyalnya itu berbanding atau bergantung pada konsentrasi analit jadi ada dua, dibagi jadi dua jika sinyalnya bergantung atau berhubungan dengan masa atau mol dan jika sinyalnya bergantung atau berhubungan dengan konsentrasi dari analit di dalam sampel dan disini kita punya contoh disini ada dua gelas ukur gelas ukur 25 mili dan yang pertama silinder 1 ada silinder 2 di silinder 1 maupun silinder 2 keduanya mengandung larutan tembaga 2 plus 0,1 molar yang berbeda hanya jumlahnya saja jadi yang silinder 1 jumlahnya adalah 10 mili yaitu 1 x 10 pangkat min 4 mol sedangkan silinder kedua adalah 20 mili yaitu 2 x 10 pangkat min 4 mol nah kemudian kita akan menghitung atau kita akan menghitung berapa sinyal terhadap analitnya tapi disini itu akan kita bedakan menjadi dua jadi yang pertama sinyal ketika dia itu bergantung pada jumlah analit disini jumlahnya adalah mol atau masa atau volume dari analit nah untuk simbol dari sinyal terhadap analit itu adalah SA dan K disini adalah konstanta proporsionalitas dari analit sedangkan NA disini adalah mol atau gram analit dalam sampel jadi N itu adalah jumlah masa atau jumlah mol suatu analit nah dengan menggunakan persamaan ini kita bisa mengetahui kan dia sama-sama merupakan larutan Cu2 plus 0,1 molar yang beda dia hanya jumlahnya saja kan sehingga bisa kita katakan kalau sinyal silinder itu 2 kali lipat jumlahnya dibanding silinder 1 karena kan konstanta proporsionalitasnya sama disini sekarang adalah klasifikasi yang kedua yaitu dimana teknik analit dia bergantung pada konsentrasi dari analit yang disimbolkan dengan CA nah kita bisa dari awal saya sudah bilang kalau kedua silinder ini dia mengandung larutan yang sama yaitu Cu2 plus 0,1 molar silinder 2 juga Cu2 plus 0,1 molar nah sehingga sinyal analit yang kita hitung menggunakan konsentrasi sebagai penentunya maka bisa kita katakan kalau kedua analit ini memiliki sinyal yang sama nantinya karena kan konsentrasinya disini sama sehingga nanti hasil dari sinyalnya adalah identik kemudian ada lagi yang dinamakan sebagai teknik analisis total teknik analisis total ini adalah teknik yang merespon jumlah mutlak atau absolut analit dan disebut sebagai teknik analisis total sinyal yang umum itu kan contohnya seperti masa dan volume untuk teknik analisis total sedangkan tekniknya yang paling sering digunakan dan paling nyambung dengan teknik analisis total ini adalah metode grafimetri dan titrasi dan sinyal itu merupakan hasil dari reaksi kimia yang melibatkan analit yaitu reaksi-reaksinya seperti pengendapan reaksi asam basa reaksi pembentukan kompleks atau reaksi redox dan stoichiometri dari reaksi-reaksi ini itu akan menentukan nilai dari KA dan sudah dari zaman dulu yang paling sering digunakan untuk metode analisis adalah teknik analisis total ini sehingga selain namanya teknik analisis total dia juga sering disebut sebagai teknik klasik karena biasanya zaman dulu pakai teknik ini kemudian ada yang kedua yang dinamakan sebagai teknik konsentrasi disini adalah contohnya seperti spektroskopi dan elektrokimia dimana sinyal optik atau elektrik itu sebanding dengan jumlah relatif analit dalam sampel dan hubungan antara sinyal dan konsentrasi analit itu merupakan fungsi teori yang bergantung pada kondisi eksperimen dan instrumen yang digunakan sehingga KA nanti nilainya ini kita dapatkan dari hasil eksperimen nah karena teknik konsentrasi ini dia bergantung pada pengukuran sinyal optik atau elektrik maka dia disebut juga sebagai teknik instrumental karena dia harus dilakukan menggunakan instrumen tertentu yaitu seperti spektroskopi dan elektrokimia nah untuk klasifikasi teknik analisis cukup sampai disini aja nanti di bab kedua kita akan membahas mengenai akurasi bagaimana penentuan akurasi itu akan menentukan metode apa yang akan kita gunakan untuk itu langsung aja kalian klik bab 2 yang berjudul akurasi selamat menikmati terima kasih terima kasih